Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Sedih Tragedi Karbala Sahabat beriman dimanapun anda berada Kali ini kita akan mengisahkan tentang Kisah Sedih Tragedi Karbala Simak videonya sampai habis Teman-temanku siiman yang dirahmati Allah Ini adalah malam yang sangat menyedihkan untuk keluarga Rasulullah SAW Para wanita menangis histeris dan anak-anak menjerit kawasan meminta air Dan semua orang tengah bersiap menunggu datangnya pagi Tiba-tiba Burer mengucapkan sebuah lelucun kepada Ibnu Abdul Rahman Ansari Abdul Rahman berkata Ini bukan waktunya untuk bersunda gurau disini Burer yang menghentikan tertawanya berkata Allah mengetahui bahwa aku bukanlah pelawak Tetapi aku merasa bahagia Karena kita akan membuktikan keimanan kita esok hari Dan waktunya akan tiba sebentar lagi Kemudian Habib Ibn Zahir mulai tertawa Dan Ibn Hamdani berkata Ini juga bukan waktu yang tepat untuk tertawa Habib tertawa sambil berucap Ini adalah waktu yang terbaik untuk bergembira Kita sudah sangat dekat untuk memasuki surga Mereka semua kemudian mulai mempersiapkan diri untuk sembahyang Imam berulang kali membaca ayat Al-Quran Yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini Sehingga dia menyisihkan yang buruk ataupun yang munafik dari yang baik ataupun yang mukmin Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya diantara Rasul-Rasulnya Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Dan jika kamu beriman dan bertakwa Maka bagimu pahala yang besar Quran Surah Al-Imran ayat 179 Ternyata teman-teman salah satu dari pasukan Umar mendengar bacaan Imam Muhsin al-Salam dan berkata Kami adalah yang terbaik Kemudian Bureh menjawab Hei penentang Imam Jika kau adalah yang terbaik Kau akan berjuang bersama dengan cucu Rasulullah SAW Sesalilah dosamu dan bergabunglah dengan kami Kemudian lelaki tersebut mengejek Bureh dengan berkata Tidak mau Aku hanya sekedar ingin menyaksikan saja Diceritakan bahwa pada malam tersebut teman-teman 32 orang bergabung dengan rombongan Imam Muhsin al-Salam Ketika mereka melihat Imam dan para pengikutnya tengah membaca ayat-ayat Al-Quran yang suci Berdoa dan memasrahkan diri mereka kepada Allah SWT Kemudian Imam menggubah sebuah syair Wahai kehidupan Berapa banyak sahabat yang telah kau dapatkan di pagi hari Ketika kau tinggalkan mereka pada malam hari Beberapa diantaranya telah mati Beberapa tertinggal sendiri Dan tak seorang pun yang dapat digantikan Segalanya atas kehendak Allah Hanya dialah yang kekal abadi Kemudian saat putera Imam yang bernama Ali Sajjad Ali Salah mendengar ayahnya melantunkan syair ini dua kali Ia menyedari bahwa tidak akan ada harapan untuk berdamai dengan pesukan musuh Kemudian saat Zainab mendengar syair ini Ia menangis histeris sambil berkata Hari ini ibuku, ayahku, dan saudaraku akan meninggal Mendengar itu Imam segera menghampiri Zainab dan mencoba untuk menghiburnya Duhai adikku, bersabarlah Tentunya engkau mengetahui bahwa semua manusia akan meninggal Seluruh makhluk yang ada di bumi ini akan mati Seluruh makhluk di langit akan mati Dan tak ada yang abadi untuk selamanya Kemudian Imam berkata kepada adiknya Dan juga pada putrinya Dan para wanita yang ada di perkemahan Saat aku nanti terbunuh Janganlah merobek-robek pakaian kalian Janganlah menjabak wajah kalian Ataupun mencaci magi Dan Imam berpesan kepada mereka untuk mengikuti alisajat alisalam Sebagai pemimpin mereka setelahnya Kemudian teman-teman Imam memerintahkan semua pengikutnya Untuk merapatkan tenda mereka satu sama lain Sehingga mereka dapat menghadapi musuh hanya pada satu arah Kemudian Imam juga merintahkan untuk menggali sebuah parit Di belakang tenda Dan berpesan untuk menyalakan api di dalamnya Ketika serangan musuh dimulai Agar kuda-kuda musuh tidak bisa menyerang dari belakang Malam telah memasuki pertengahan Imam beranjak pergi mengemati ke segala penjuru Nafiq mengikutinya dari belakang Imam bertanya padanya Mengapa engkau mengikuti aku? Kemudian Nafiq berkata Aku merasa cemas Kalau-kalau mereka menyerang engkau di kegelapan Kemudian Imam berkata Aku pergi untuk meyakinkan agar tidak ada pembunuh bersembunyi di sekitar sini Kemudian Imam meraih tangan Nafiq dan berkata Wahai Nafiq Hanya ada satu jiwa dan satu hidup Kita akan terbunuh besok Lihatlah Tidak ada seorang pun di antara kedua bukit ini Kenapa kau tidak melarikan diri? Kemudian Nafiq jatuh berlutut di kaki Imam sambil berucap Mengapa engkau tidak menginginkan aku untuk tinggal di tempatmu pada saat seperti ini? Demi Allah Aku tidak akan meninggalkan engkau Sampai aku mati terbunuh di sini bersamamu Kemudian Imam pergi ke tenda Zainab Nafiq terus mengikuti Imam Dan mendengar percakapan di antara mereka Zainab bertanya kepada Imam Sudahkah engkau bertemu dengan para pengikutmu? Apakah engkau yakin mereka akan tetap setia kepadamu? Imam Husin AS menjawab Aku sudah menguji mereka Aku tidak menemukan seorang pun Melainkan mereka lah yang paling berani dari suku mereka Masing-masing dari mereka ingin berjuang hingga terbunuh Seperti seorang bayi yang menginginkan susu dari ibunya Ketika Nafiq mendengarnya Ia menangis dan pergi menceritakan hal tersebut kepada Habib Dari apa yang telah ia dengar Habib berkata Sungguh demi Allah Kita tidak ingin melakukan apapun tanpa seizinnya Jika kita tidak memerlukan izin Imam Aku menginginkan sebagai orang pertama yang mati terbunuh Nafiq berkata Aku melihat semua wanita berpendapat sama dengannya Kemudian Habib mengumpulkan semua orang Dan bercerita pada mereka Apa yang telah Nafiq ceritakan padanya Semua menjawab dengan jawaban yang sama Bahwa mereka ingin yang pertama terbunuh Tetapi mereka tidak ingin bertindak tanpa seizin Imam Dan mereka meyakinkan Habib Bahwa mereka tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kepedosan Imam Habib mengusulkan agar mereka semua menemui istri-istrinya masing-masing Dan menyatakan sikap mereka Ketika semua telah pergi ke tenda Dan menyatakan kesetiaan dan kesiapan diri mereka Untuk membela Imam mereka sampai titik darah penghabisan Semua wanita di kemah mulai meratap dan menangis Tepat sebelum subuh teman-teman Imam tertidur sejenak Ketika terbangun Imam berucap Aku telah melihat kakekku dalam mimpiku Dan beliau berkata Engkau akan mati syahid di negeri ini Dan besok engkau akan bersamaku Kemudian bertepatan pada hari ke-10 muharam teman-teman Imam Bakir AS berkata Bahwa pada hari ini Para pengikut Imam Husin AS mengumandangkan ucapan duka cita Allah yang Maha Kuasa telah memberikan penghargaan kepadamu Atas terjadinya pembantaian Imam Husin AS Dan menyedihkan kami semua menghendaki jalannya bersama Imam Mahdi Imam Kazim tidak pernah tersenyum selama 10 hari Yang bertepatan dengan terjadinya tragedi Karbalah Tak lama lagi Fajar akan menyingsing di hari ke-10 muharam Imam Husin AS sedang sholat subuh bersama para pengikutnya Kemudian Imam berkhutbah Allah SWT telah mengizinkan kita untuk berperang hari ini Kita harus berani dan bertarung Kemudian Imam membagikan pendukungnya yang sedikit Hanya berjumlah 82 orang Sebagian mereka menunggangi kuda Dan lainnya berjalan kaki Ia meminta Zuhair bin Qain yang bertanggung jawab menjaga di sisi sebelah kanan kemah Dan Habib bin Muzahir yang bertanggung jawab untuk menjaga di sisi sebelah kiri kemah Kemudian Imam dan keluarganya menghadapi medan pertempuran Sedangkan Abbas membawa bendera Umar bin Sa'ad datang dengan 30 ribu pasukan Terbagi 4 bagian Mereka mengepung kemah Imam Ketika Shimir melihat api di parit belakang kemah Ia bersorak Wahai Husin Kamu bergerak cepat menuju api sebelum hari penghakiman Imam Husin AS tidak mengenalinya Dan bertanya Siapakah ia? Sepertinya ia adalah Shimir bin Triljoushan Para pengikutnya menceritakan kepada Imam Bahwa yang berteriak tadi adalah Shimir Dan Imam berkata Kau yang lebih berhak akan api neraka Ibn Osajah maju hendak memanah Shimir Tetapi Imam menghentikannya sambil berkata Aku tidak ingin memulai pertempuran Kemudian Imam mengangkat tangannya ke langit dan berkata Ya Allah Engkau adalah kepercayaanku dalam berbagai kesulitan Harapanku dalam semua kesusahan Kau menyedihkan tiap-tiap kelemahan ke dalam kekuatan Walaupun tidak ada teman dan ketika musuh melimpah ruah Engkau adalah pelindung Dan satu-satunya harapan Kemudian Imam meminta kuda Menunggangi Dan berteriak lantang hingga semua orang bisa mendengarnya Wahai manusia Dengarkanlah aku Jangan terburu-buru memerangiku Sampai aku ceritakan situasiku kepadamu Jika kalian menerima dan menjadikannya sebagai keputusanmu Itu akan lebih baik untukmu Jika kau menolak dan tidak menerimanya Dan tidak menginginkan keadilan Kemudian melakukan apa yang kau inginkan Aku tidak ingin kau ragu-ragu Dan Allah adalah pelindung Ketika para wanita mendengar ucapan Imam Mereka mulai menangis histeris Imam meminta saudaranya Abbas dan puteranya yang bernama Ali As-Sajjad Untuk menghibur mereka Kemudian Imam melanjutkan Segala puji bagi Allah dan udusan Allah Dan seluruh malaikat-malaikatnya Wahai manusia Takutlah kepada Allah Dan takutlah akan dunia ini Tak seorang pun akan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya Jika ada seseorang yang bisa hidup untuk selama-lamanya Para nabi akan lebih berhak dari orang tersebut Tetapi Semua dari mereka pun meninggal dunia Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan pergi dengan sia-sia Takutlah kepada Allah dalam perintahnya Untuk mencapai kebahagiaan Wahai sekalian manusia Allah telah menciptakan dunia ini sedemikian rupa Kemudian akan membinasakannya Orang yang tertipu adalah siapa yang ditipu oleh dunia ini Kalian dikumpulkan di tempat ini untuk suatu permasalahan Yang mana permasalahan itu adalah tidak benar Jika kalian lakukan apa yang kalian inginkan Kalian akan membawa kemarahan Allah atas diri kalian Kalian percaya kepada Allah dan Rasulullah Kemudian kalian mencoba untuk membunuh anak cucu utusannya tersebut Wahai manusia Beritahukan siapa aku ini Kemudian perhatikan dan lihatlah diri kalian Apa pertimbangan kalian untuk membunuhku Dan mempermalukan keluarga ku Apakah aku bukan putera dari puteri nabi kalian Apakah aku bukan putera ali Sepupu sekaligus menantu Rasulullah Yang pertama mempercayai Allah Bukankah Hamzah pemimpin padang masyar adalah paman ayahku Bukankah Ja'far tayar pemanku Belum pernahkah kalian mendengar perkataan Rasulullah Ketika ia berkata tentang aku dan saudaraku Hasan Yang keduanya adalah pemimpin para pemuda surga Jika kalian katakan yang mana yang benar Aku belum pernah berbohong Semenjak aku menyadari bahwa Allah tidak menyukai para pendusta Jika kalian mengatakan bahwa kalian belum mendengar Dan kalian berpikir aku adalah seorang pendusta Tanyakan kepada mereka yang ada di antara kalian yang pernah mendengar hal itu Lalu Imam Husin AS kemudian menyebutkan nama mereka yang ada di tengah pasukan Ibnu Ziyad Kemudian berkata Bukankah cukup untuk kalian menghentikan keinginan kalian untuk membunuhku? Ucapan-ucapan Imam Husin AS mempengaruhi para tentara Ibnu Ziyad Shimid memerhatikan hal ini Dan melihat bahwa tentara ingin mendengar lebih banyak akan kebenaran Maka ia menunjuk orang-orangnya sambil berkata Lelaki ini tidak mengetahui apa yang sedang ia katakan Habib bin Zahir berkata Sungguh demi Allah Lelaki itu mengetahui apa yang sedang Imam Husin AS katakan Dan ia sangat dapat dipercaya Lalu Imam berkata lagi Apakah kalian ragu berkenaan dengan perkataanku Bahwa aku adalah putera dari puteri nabimu Sungguh demi Allah Tidak ada seorang pun baik di timur ataupun di barat Sebagai putera dari puteri nabi kalian Melainkan aku Duhai Apakah kalian ingin membunuh aku Sebab aku membunuh beberapa orang kalian Apakah aku telah membunuh seseorang dari kalian Apakah aku telah menyita kekayaan kalian Atau membunuh beberapa orang kalian Kemudian seluruh pasukan terdiam Imam kumdian menyebut nama Syib, Hajar, Qis dan Zaid bin Harisah Dan berkata Tidakkah kalian menulis surat kepada aku dan berkata Datanglah ke tanah kami Seluruh daratan hijau dan semua orang sedang menantikan kehadiranmu Mereka menjawab Tidak Kami tidak melakukannya Imam menyanggah Sungguh demi Allah Kalian telah melakukannya Ia melanjutkan ke arah sisa dari pasukan musuh dan berkata Wahai sekalian manusia Jika kalian tidak menyukaiku Berilah aku kesempatan tinggal di sebuah tempat yang lain Kemudian Qis bin Ash'ad berkata Kenapa kau tidak mematuhi peraturan dari para sepupumu Ataupun keturunan Umayyah Sungguh Mereka tidak melihatmu Melainkan apa yang kau inginkan Dan mereka tidak akan merugikanmu Imam menjawab Kau adalah saudara mereka Sungguh demi Allah Aku tidak akan memberikan tanganku kepadamu untuk dihinakan Dan aku tidak akan menerima kekalahan darimu Seperti seorang budak Wahai manusia Aku tentukan titik akhirku untuk kalian Dan Allah sebagai saksinya Tiba-tiba sekelompok dari pasukan musuh menyeruak ke arah kemah imam Ibn Hawzah berkata tiga kali Siapa yang bernama Husin? Para pengikut imam berkata Disini Husin Apa yang kau inginkan darinya? Ibn Hawzah berkata Kau akan kena raka Husin Imam berkata Kau seorang pendustak Aku bermohon ampun kepada Allah Dan siapa kau ini? Mereka menceritakan kepada imam tentang siapa sebenarnya Ibn Hawzah ini Kemudian imam mengangkat tangannya dan berkata Ya Allah Kirimlah ia kepada apimu Ibn Hawzah menjadi sangat marah Tiba-tiba kudanya terjerembab seakan diberi beban yang sangat berat Tubuh Ibn Hawzah pun lalu diinjak-injak oleh kudanya sendiri hingga remuk Ketika hal ini terjadi Sebagian dari pasukan musuh sadar Bahwa mereka sedang berporang pada sisi yang salah Selanjutnya Zuhir bin Qain tampil ke depan sendirian Dan mengumandangkan sebuah pidato mengingatkan Wahai orang-orang Kufa Kita semua dari agama yang sama Dan dari kota yang sama Kita tidak mulai pertempuran Dan ketika pertempuran dimulai Hal itu tidak pernah akan berakhir hingga kematian Aku beritahu kalian untuk membantu cucu Rasulullah Dan meninggalkan Yazid dan pendukungnya Kalian tidak akan melihat kebaikan apapun dari Yazid dan para pengikutnya Kalian sudah melihat apa yang telah Yazid dan pengikutnya lakukan terhadap orang-orang baik Seperti Huj bin Yadi Hani bin Urwa Dan yang lainnya Wahai orang-orang Kufa Keluarga Nabi lebih berhak akan kesetiaan dari manusia manapun Aku memperingatkan kalian porang yang terbaik hanya untuk orang-orang di sekitarmu Lalu tiba-tiba Syimin melesatkan anak panah ke arah Zuhir dan berkata Diam Kau bicara terlalu banyak Zuhir menjawab Aku tidak akan melihatmu Kau adalah seekor binatang Kau tidak pernah memahami satu ayat pun dari Al-Quran suci Dan kau layak mendapat penghinaan pada hari penghakiman nanti Syimin berkata Allah akan membunuhmu dan para sahabatmu itu pada waktunya gelap Lalu Zuhir menjawab Kematian yang disebabkannya adalah yang terbaik Imam mengirim seseorang untuk membawa Zuhir kembali Kemudian Buraih bin Qusayir meminta izin kepada Imam Husin AS untuk maju Agar memperingatkan pasukan musuh tentang melaputaka yang akan diterima Jika membunuh mereka Ia adalah lelaki yang sangat tua Maju mendekat pasukan musuh dan berkata Wahai manusia Allah telah mengutus Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan Pembawa kabar gembira dan pengajak kepada Allah SWT Di sini ada air dari sungai Efrat Anjing dan babi dapat bebas minum Sementara untuk keluarga Nabi Kalian tidak memberi izin untuk meminumnya Pasukan musuh menjawab Jangan berbicara terlalu banyak Husin harus mati disebabkan dahaga Dan ia tidak akan mendapat sedikitpun air Lalu Buraih menjawab Keluarga Rasulullah di sini bersama dengan kalian Apa yang kalian harus lakukan? Mereka berkata Kami ingin membawanya kepada Gubernur Ibn Ziyad Dan ia yang memutuskan apapun yang ia inginkan Buraih berkata Jika kalian melupakan surat dan janji kalian Kemudian kalian lepaskan ia kemana saja ia inginkan Beberapa di antara pasukan musuh berkata Kami tidak mengetahui apa yang kau bicarakan Dan ketika mereka mencoba untuk memanah Buraih Ia kembali ke arah Imam Husin AS Imam pergi ke arah pasukan musuh beberapa saat Sambil mengangkat Al-Quran Dan berkata Wahai manusia Antara kalian dan aku adalah Al-Quran ini Dan sunnah kakekku Imam bertanya pada mereka lagi Apa yang kau inginkan dariku? Mereka berkata Kami ingin kau mematuhi Gubernur Ibn Ziyad Imam menyatakan kemarahannya Kalian meminta kami untuk datang membantu kalian Dan kami penuhi permintaan kalian Ketika kami datang kepada kalian Kalian memutar pedang kalian dan melawan kepada kami Sekarang kalian memerintahkan kami untuk pergi Dan mematuhi perintah mereka yang telah bertentangan dengan Al-Quran yang suci ini Mereka adalah bagian dari setan Mereka yaitu Yazid dan pengikutnya sedang berusaha untuk memadamkan sunnah Nabi SAW Silakalah bagi kalian Bagaimana kalian bisa berbalik melawan kami dan membantu mereka? Sungguh demi Allah Ini adalah sebuah pengkhianatan Dan satu dari sifat jahat kalian Kalian laksana buah-buahan terbesuk Tentu saja putera dari anak haram ataupun anak hasil zina telah memberiku dua pilihan Pertempuran ataupun penghinaan Penghinaan mustahil untuk Allah dan para rasulnya Maupun yang percaya pada hari penghakiman Maka aku tidak punya pilihan selain berjuang dengan keluarga ini Yang sedikit jumlahnya Dan tidak seorang pun yang mau menolong Tetapi kalian harus ingat Kalian tidak akan hidup terhormat setelah kejadian ini Kemudian teman-teman Imam Husin AS memutar tangannya ke langit dan berkata Ya Allah Jangan turunkan hujan kepada orang-orang ini Dan tempatkan mereka di bawah kekuasaan seorang dari taqif Seorang yang akan menunjukkan pada mereka Penghinaan seperti yang sudah mereka berikan kepada kami Kemudian Imam Husin AS berkata kepada Umar Kau pikir kau akan mendapatkan jabatan gubernur di Sinai? Aku beritahukan bahwa kau tidak akan mendapatkannya Melainkan kepalamu akan menjadi alat permainan bola kaki Ataupun sepak bola untuk anak-anak kufa Kemudian ketika Hur Yahi mendengar pidato Imam ini Ia pun menemui Umar bin Sa'ad dan bertanya Apakah kau serius akan memerangi lelaki ini? Umar menjawab Ya Aku akan berperang sampai tangan dan kepala-kepala mereka terpenggah Hur bertanya Apa ada yang salah dengan yang ia usulkan kepadamu? Umar menjawab Jika keputusan itu diserahkan kepada aku Aku pasti telah menerimanya Tetapi gubernurmu menolak melakukan kompromi Kemudian Hur meninggalkannya sendiri dan kembali pada posisinya di pasukan perang Hurrah kemudian mendekati Hur Hur memalingkan wajahnya ke arah Hurrah dan bertanya Apakah airmu kau berikan pada kudamu hari ini? Hurrah menjawab Tidak Lalu Hur bertanya lagi Apakah kau lebih mencintai airmu ketimbang kudamu? Hur pun meninggalkannya Hurrah pun baru terpikir untuk memberikan air pada kudanya Kemudian Hur datang mendekati kemah Imam Husin AS Pasukannya bertanya Hur Apakah kau mencoba untuk melawan Imam Husin AS? Hur tetap diam Muhajir berkata Aku jadi bingung Aku pikir kau adalah orang kufa yang paling berani Sekarang aku lihat kau sangat ragu Apa yang menyebabkan keraguan itu? Kemudian Hur menjawab Aku melihat diriku di antara neraka dan surga Aku harus memilih satu di atas yang lain Sungguh demi Allah Aku tidak akan memilih yang lain kecuali surga Sekalipun aku terbakar Selanjutnya Hur dengan sekejap melesat ke arah Imam Husin AS Ia membalikkan tombak dan perisainya Dengan kepala tertunduk Hur bergerak ke arah Imam Husin AS Saat semakin dekat Gerak Hur melambat Dan ketika ia mencapai Imam Hur berkata Ya Allah Aku sangat menyesali segala perbuatanku terhadap engkau Yang telah membawa kesengsaraan hati putera-putera Rasulullah Wahai Aba Abadillah Aku sangat menyesalinya Apakah penyesalanku ini diterima? Imam Husin AS menjawab Tentu saja Allah SWT telah menerima taubatmu Kemudian Hur berkata pada Imam Ketika aku meninggalkan Kufah Aku mendengar seseorang berkata Hur kau akan masuk surga Dan aku tidak memahami apa maksudnya Namun sekarang aku sudah memahaminya Kemudian Hur digabungkan Imam dengan seorang budak Turki Kemudian meminta izin Imam untuk pergi menemui pasukan perang Umar Imam AS pun mengizinkannya Hur maju dan berteriak kepada pasukan Umar Wahai penuduk Kufah Kalian sudah memanggil Imam Husin AS Mengundangnya untuk bergabung dengan kalian Kemudian Mengapa kalian bergabung dari berbagai tempat untuk menentangnya? Kenapa kalian menjegahnya tinggal di daratan yang dimiliki Allah Dan menjegahnya meminum air sungai Efrat Dimana tiap-tiap bangsa baik Yahudi, Kristen, Zoroaster meminum airnya Bahkan anjing dan babi pun minum di sana secara cuma-cuma Tetapi kalian malah mencegah keluarga Nabi untuk meminum airnya Tiba-tiba tentara musuh melesatkan anak panah kepada Hur Dan ia segera kembali ke kemah Imam Husin AS Kemudian pada serangan pertama teman-teman Umar bin Sa'ad muncul ke depan Melesatkan satu anak panah di kemah Imam sambil berteriak Berilah kesaksian kepada Gubernur Ibn Ziyad Bahwa akulah yang pertama yang melesatkan anak panah Pasukan Umar pun mulai mengikuti dengan melesatkan panah Hingga langit penuh dengan anak panah laksana hujan Imam Husin AS berpesan kepada pengikutnya Bersiaplah untuk menerima kematian Yang mana semua orang akan merasakannya Sesungguhnya anak panah ini adalah pesan mereka kepada kita Kemudian para pengikut Imam yang terpencar kemudian bergabung Namun mereka tidak bisa membendung hujanan anak panah Hingga gugurlah 50 orang sebagai syuhada Ketika Imam melihat banyak pengikutnya terbunuh dengan begitu cepat Masing-masing mulai meminta izin untuk bertarung Ia awalnya cemas untuk mengizinkannya mereka Namun dari sisi musuh Yisa dan Salim tampil ke depan dan menantang Siapa dari pihak Imam yang berani bertarung dengan mereka Awalnya Habib dan Burer ingin maju untuk bertarung Tetapi Imam tidak mengizinkan mereka karena sudah terlalu tua Kemudian Abdullah Galbi yaitu salah seorang putra dari Ulem Lebih berpengalaman dan berani di medan peperangan Walaupun ia masih muda Abdullah meminta izin Dan Imam mengizinkan ia untuk maju Ketika Abdullah tampil di depan Pasukan Ibn Ziyad bertanya siapa pemuda tersebut Dan ia memperkenalkan pada mereka siapa dirinya Mereka menjawab Kami tidak menginginkan kau Kami menginginkan Zuhir Ataupun Habib Ataupun Burer Tanpa kembali melapor kepada Imam Abdullah menjerit mengutuk mereka sambil mengunuskan pedang Ia menyabet Yisar dengan pedangnya Lalu kemudian Salim datang sambil mengayunkan pedang kepadanya Abdullah menggunakan tangan kirinya untuk menangkis pedang Salim Dan semua jarinya terputus Tetapi itu tak menghentikannya Abdullah membunuh Salim hingga membunuhnya Lalu segera mengejar Yisar dan juga membunuhnya Abdullah lalu kembali menemui Imam Musin Alisalam Saat kembali Ia berjumpa istrinya Yang bernama Umu Wahab Yang tengah membawa tiang kemah Ia memberi semangat kepada suaminya Untuk melanjutkan pertempuran Abdullah memintanya kembali ke tenda bersama para wanita Tetapi Umu Wahab menolak sambil berkata Aku ingin turut bergabung dalam pertempuran ini dengan tiang kemah Imam mendatangi mereka dan minta Umu Wahab Untuk kembali ke kemah sambil berkata Para wanita mestinya tidak bertarung Saif bin Haris dan Malik bin Abdul Jabiri Datang menemui Imam sambil menangis Imam bertanya Mengapa kalian menangis? Mereka menjawab Kami menangis untuk engkau Wahai Imam Engkau akan seorang diri Dan kami tidak bisa membantu engkau Mereka lalu pergi bertarung hingga mereka terbunuh Kemudian Abdullah dan Abdul Rahman Putra-putra Urwah Maju dan bertarung sampai mereka juga terbunuh Kemudian Amru bin Khalid Zaidawi Sam dan Janir Salmani Dan majemak Aidi Datang dan bertarung dengan pasukan musuh Salah seorang dari mereka meminta bantuan Imam Musin Alisalam Abbas pun segera melesat menolong mereka Tetapi sebelum Abbas bisa menjangkau mereka Musuh telah mengepung dan membunuh masing-masing mereka Ketika Imam melihat bahwa banyak pengikutnya telah terbunuh Ia memegangi jenggotnya sambil berucap ke arah pasukan musuh Murka Allah terhadap bangsa Yahudi Disebabkan mereka menyatakan diri mereka sebagai putra-putra Allah Kemurkaan Allah terhadap Kristen Karena mereka membagi-bagi Allah menjadi tiga Kegusaran Allah atas Zoroastrian disebabkan mereka memuja matahari Dan murka Allah kepada mereka ini Karena telah bergabung untuk membunuh cucu Rasulullah Demi Allah Aku tidak akan murka dengan apapun yang mereka inginkan Sampai aku bertemu Allah dengan luka dan darah di tubuhku Adakah seseorang di antara kalian yang akan membantu kami? Adakah seseorang di antara kalian yang akan membantu keluarga Rasul? Kemudian Sa'ad bin Haris dan saudaranya yang ada di antara pasukan Umar Dengan seketika berbalik melawan pasukan perangnya Dan mulai menembas mereka dengan pedang Sehingga banyak di antara pasukan Umar yang terbunuh Para pengikut Imam Hussein AS tinggal sedikit Tetapi secara individu mereka mantan pahlawan perang Hal ini yang menyebabkan banyak pasukan musuh kocar kaci dan terbunuh Kemudian komandan perang berteriak kepada pasukannya Apakah kalian tahu siapa musuh kalian? Kalian perangnya mereka yang ingin mati Tak seorang pun dapat berperang dengan mereka Kecuali jika ia sendiri juga ingin mati Jika harus melempar batu dengan ketapel terhadap mereka Dan memidasakan mereka dengannya Umar bin Sa'ad berkata Itu adalah keputusan yang bagus Aku setuju Kita mestinya tidak mengirimkan satu persatu Untuk berporang dengan Hussein dan pengikutnya Jika kalian kirim mereka satu persatu Hussein akan membunuh kalian semua Kemudian Ibn Hajat mencoba untuk menyerang Sisi kanan kemah Imam Hussein AS Mereka menyemburnya dengan pasukan berkuda Tetapi pasukan perjalanan kaki Imam mampu menahan lajunya Mereka gunakan tombak mereka Dan tidak membiarkan pasukan kuda musuh datang semakin dekat Ketika pasukan musuh mundur Angkatan perang Imam akan menembak mereka Dengan lesatan-lesatan anak-anak panas Ibn Hajat mencoba untuk mengumpulkan pasukannya Serang balik Dan perangi mereka yang tak bertuhan Mereka yang telah meninggalkan agama itu Imam menjawab lantang Apakah kami yang meninggalkan agama Ataukah kalian Segera kita akan melihat Siapa yang akan masuk api neraka terlebih dahulu Ibn Hajat kemudian pergi berputar dengan beberapa pasukan Mencoba untuk menyerang kemah Imam dari arah sungai Muslim biasa saja melempuhkan sebanyak tiga orang dari mereka Walaupun ia terluka berat Namun ia masih kembali ke kemah Imam Imam Hussein AS berkata Allah telah memberkati engkau Wahai Muslim Kita semua akan menuju kematian Dan Imam mengutip salah satu ayat Al-Quran yang suci Yang artinya Di antara orang-orang yang mukmin itu Ada orang-orang yang menepati Apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Maka di antara mereka ada yang gugur Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu Dan tiadalah berubah janjinya Quran Surah Al-Hazab ayat 23 Kemudian Habib Ibn Zahir menemui Muslim dan berkata Begitu sulit melihat engkau tengah sekarat Segeralah engkau memasuki surga Habib melanjutkan Aku sebenarnya ingin membawa wasiatmu Tapi engkau tahu Aku pun sebentar lagi akan segera bergabung denganmu Kemudian Muslim berkata Aku hanya mempunyai satu harapan yang terakhir Yaitu engkau membantu Imam Hussein AS Sekuat yang engkau bisa lakukan Habib menjawab Tentu saja Demi Allah Aku akan melakukannya Ketika para wanita menangis sambil meratap Duhai Muslimah Para musuh menyedari bahwa Muslim telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam tenda perkemahan Saat Syib bin Rabi menyedari bahwa Muslim telah tiada dan musuh berbahagia Ia berkata kepada pasukan musuh Apakah kalian mengetahui bahwa kalian sudah menewaskan Muslim yang paling terhormat? Seseorang yang aku kenal ketika bertempur di Azerbaijan Pada waktu itu Ia masih tetap gagah berani bertempur Meskipun kuda-kuda sudah sangat kelelahan Setelah disayapkanan kemudian kita beralih di sisi kiri Syimir adalah komandan yang bertanggung jawab atas serangan pada sisi kiri Kemah Imam Hussein AS Tetapi Imam dan para pengikutnya sudah siap sedia Syimir dan kelompoknya menyerang dengan tiba-tiba Namun selalu gagal Abdullah bin Umir Kalbi tampil ke depan dan membunuh 19 pesukan berkuda dan 12 pesukan pejalan kaki Namun setelah itu teman-teman tangan kanannya tertebas pedang Kemudian kakinya Dan ia ditangkap pasukan musuh yang membawanya ke kemah mereka Di sana Abdullah dibunuh Dan kemudian badannya dilempar ke tengah medan pertempuran Istrinya yang bernama Umu Wahab Segera berlari memeluk tubuh Abdullah Kemudian membersihkan darah pada wajahnya sambil berkata Surga untuk engkau Allah akan bersama-sama kita di surga Syimir mengirim budaknya yang bernama Rustam Dengan gada besar dan memukul kepala Umu Wahab Saat itu teman-teman Wanita ini meninggal dengan kepala hancur Ia adalah perempuan pertama yang terbunuh di kemah Imam Husin Alisalam Pada tragedi Karbala ini Pasukan Syimir memotong kepalanya dan melemparkan ke kemah Imam Husin Alisalam Ibunya mengenali potongan kepala putrinya Ia beranjak mengambil kepala itu Kemudian ia mengambil tiang tenda dan berlari ke arah musuh untuk bertarung Imam menghentikannya sambil berkata Berhentilah Perang tidak diperkenankan untuk para wanita Wanita tua itu menjawab Wahai Imam Janganlah memutus harapanku satu-satunya Imam menasihati Allah tidak akan pernah memutuskan harapanmu Sementara itu teman-teman Syimir datang semakin dekat dan terus sangat dekat Ia dan pasukannya menyerang kemah Imam Husin Alisalam dengan tombak berapi Para wanita menjerit Kemudian Syib Birabi menghentikan Syimir dari lemparan tombak berapi Dari dalam kemah Imam Zuhir bin Qain dan sepuluh orang lainnya menyerang Syimir dan pasukannya Lalu terjadi pertempuran hingga akhirnya Syimir menjauh Kemudian Azra yang pada awalnya sebagai komandan pasukan meminta bantuan Umar bin Sa'ad Umar memerintahkan Syib untuk pergi Namun ditolaknya Kemudian Umar mengirim Hasin bin Namir dengan 500 pasukan pemana Kemah Imam dihujani anak panah dan banyak mengenai kaki kuda mereka Umar perintahkan untuk segera menyerang dari semua arah Karena mereka tidak berhasil menghancurkan dari satu arah Masing-masing pejuang Imam Husin Alisalam terpisah dan dikepung oleh sekolompok musuh Lalu Umar perintahkan agar semua tenda Imam dibakar Anak-anak menangis histeris karena ketakutan Dan para wanita tidak mengetahui harus berbuat apa Imam berkata Biarkan mereka membakar kemah dengan api Keluarlah kalian dari kemah Dan gunakan api untuk melindungi kalian dari musuh Saat itu juga teman-teman Abu Syed Al-Takindi melihat situasi yang sangat mengerikan Ia putuskan untuk meninggalkan Umar dan pasukan perangnya Ia datang menemui Imam sambil berkata Aku bersedia melayani engkau Perintahkan apa yang harusku perbuat Abu Syed Al-Takindi atas perintah Imam Kemudian melesatkan seratus panah kepada pasukan perang Umar Ketika semua anak panahnya habis Ia kembali kepada Imam dan berkata Aku hanya membunuh lima orang Aku harus membunuh lebih banyak lagi Ia kembali dengan persediaan anak panah baru Dan dapat membunuh lebih dari sembilan orang Kemudian ia pun terbunuh Di siang harinya Ketika Abu Sumamah Saadi melihat ke arah matahari yang amat terik Ia tersadar bahwa waktu telah memasuki tengah hari Ia lalu berkata kepada Imam Wahai Imam Aku berpikir orang-orang ini tidak akan meninggalkan engkau sendirian Dan aku ingin mati untukmu sebelum mereka menjangkau engkau Namun ini adalah waktunya untuk sholat Imam mengangkat kepalanya ke langit dan berkata Kamu mengingatkan aku tentang waktu sholat Allah akan menempatkan kau di antara orang-orang yang sholat Benar Ini adalah waktunya untuk sholat Beritahukan agar mereka memberi kita waktu untuk dapat sholat Kemudian pasukan musuh menyanggah Doa kalian tidak akan diterima Allah Lalu Habib bin Muzahir menjadi marah Kau sebut sholat keluarga Nabi tidak akan diterima Tetapi milikmu diterima Dan ia pun menyerang Habib mengayunkan pedang Tetapi luput Namun sebagai gantinya teman-teman Pukulan itu mengenai kuda sang komandan dan ia jatuh tersengkur Pasukannya datang menolong Habib menguasai pertempuran dan dapat membunuh 62 tentara Sebelum ia terluka tusukan tombak Habib linglung Lalu kepalanya ditebas Ketika imam melihat kejadian yang mengerikan ini Ia berkata Untukmu Ya Allah Biarkan diriku yang akan menanggung akibat dari peristiwa mengerikan ini Kemudian setelah Habib gugur teman-teman Huriyahi pergi ke medan pertempuran Ia maju bersama Zuhir Dan mereka membuat perjanjian Jika salah satu dari mereka tertangkap oleh musuh Yang lain akan membantu Dalam pertempuran yang dahsyat teman-teman Kuda perang Hur terluka farah Maka ia pun meninggalkan kudanya dan berperang sendiri Sampai ia dapat membunuh 41 tentara Namun kemudian ia dikepung oleh musuh dan dapat membunuhnya Kemudian para pengikut imam Husin AS menyerbu untuk mengambil badan Hur Setiap pengikut imam yang terbunuh dibawa ke tenda imam Dan imam memandangi mereka sambil meminta kemurahan Allah Harga sebuah pertempuran adalah sepadan dengan pertempuran Rasulullah SAW Dan juga pertempuran para putera-putera Nabi Imam Husin AS memandangi Hur yang sudah tak bernyawa Imam membersihkan darah dari wajahnya dan berkata Engkau adalah Hur berarti bebas Sebagaimana ibumu memberimu nama Hur Kamu telah bebas dari dunia fana ini Dan menuju alam keabadian Kemudian Imam Husin AS pun salat bersama para pengikutnya yang tersisa Mereka salat dalam kondisi berperang Ada yang berjaga ketika yang lain tengah salat Kemudian bertukar tempat Dua pengikut imam Zuhir bin Said berjaga di depan imam dan melindunginya Kemudian para pengikut imam separuh melaksanakan salat Sedang yang separuh lagi berjaga Dan kemudian mereka bertukar tempat Musuh melesatkan anak panah dan tak berapa lama Said tersungkut Dengan ucapan Ya Allah Kutuklah mereka Kutuklah mereka yang tidak ikut membantu dan menolong keturunan nabimu Kemudian Sa'ad memalingkan wajahnya untuk memandang wajah imam sambil berucap Wahai imam Engkau adalah pemimpinku Sa'ad imam selesai salat dan melihat Said mengembuskan nafas terakhir Imam berkata kepadanya Engkau akan berada di surga sebelum kami Lalu teman-teman sahabat imam menghitung panah yang menancap di tubuh Said Mereka menemukan tiga belas anak panah di tubuhnya Kemudian imam berkata kepada para pengikutnya yang tersisa Wahai orang-orang terhormat Ini adalah surga Pintu surga telah terbuka Dan Rasulullah bersama para syuhada sedang menantikan kita Lindungilah agama Allah Agama Rasulnya Dan lindungi para wanita keluarga Rasulullah Mereka menjawab Jiwa-jiwa kami adalah untuk jiwamu Dan darah kami adalah untuk darahmu Demi Allah, sepanjang kami masih hidup Tak seorang pun dapat menyakiti keluarga mu Dalam kondisi ini teman-teman Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukan pemanah Untuk menembakkan anak panah ke kemah imam Dan pasukan berpeda memotong kaki-kaki kuda mereka Setelah serangan ini Imam tidak punya kuda yang tersisa Kecuali kuda kepunyaan yang bernama Dahak yang tertinggal Ia berkata Ketika aku melihat semua kaki kuda kita sedang ditebat Aku segera mengambil kudaku Dan sembunyikannya di dalam kemah Para pendukung imam yang masih tersisa bersiap Untuk turun ke medang tempur Yang pertama datang kepada imam sambil berucap Salam damai atasmu Wahai cucu Rasulullah SAW Lalu imam selalu menjawab Juga kenamaian untukmu Dan kebenaran kami di belakangmu Kemudian imam melantunkan ayat Al-Quran yang suci Yang artinya Di antara orang-orang muqmin itu Ada orang-orang yang menepati Apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Maka di antara mereka Ada yang gugur Dan di antara mereka Ada pula yang menunggu-nunggu Dan mereka tidak merubah janjinya Quran Surah Al-Azab ayat 23 Lalu Abu Sumamah Sa'idi maju bertempur Hingga ia terbunuh Kemudian Sulaiman bin Mazharib Majali Maju bertempur Dan ia juga terbunuh Lalu Zuhir bin Qin meminta izin kepada imam Kami akan ikut di belakangmu Ia memasuki medan pertempuran Dan membunuh 120 musuh Yang pada akhirnya ia pun terbunuh Lalu Ammar bin Qalatah Ansari Melindungi imam dengan badannya Dari hujanan panah musuh Kemudian ia terjatuh Dan meninggal Karena semua anak panah menembus tubuhnya Ammar mempunyai seorang saudara Yang berada di pasukan musuh Melihat Ammar gugur Saudaranya memanggil imam dari kejauhan Hai Husin Hai pendusta Kau telah menipu saudaraku Hingga kau membunuhnya Imam menjawab lantang Aku tidak membunuh saudaramu Allah telah memberinya bimbingan Menuju kebenaran Saudara Ammar berkata lagi Aku akan menyerangmu Dan membunuhmu Lelaki itu segera berlari ke arah imam Tetapi Nafiq bin Hilal Jamali Menghadang dan menembasnya dengan pedang Kemudian Nafiq membunuh 12 orang musuh Dengan panahnya Dimana nama-nama mereka sudah tertara pada masing-masing anak panah tersebut Saat semua anak panahnya habis Nafiq berlari ke tengah dan melawan dengan pedangnya Tetapi pasukan musuh menggunakan ketapel batu Yang melayangkan batu cadas di atas kepalanya Hingga ia terkena dan tak bisa berperang lagi Kemudian pasukan musuh membawa Nafiq yang sudah sekarat Menemui Umar bin Saat Dan bertanya kepadanya Mengapa kau lakukan ini pada dirimu Nafiq menjawab dengan suara serak Demi Allah Aku sudah membunuh 12 pasukanmu Dan melukai yang lain Aku tidak memohon agar dibebaskan dari apapun Sepanjang aku masih hidup Aku tidak akan membiarkanmu hidup Shimir pun menebas leher Nafiq dengan pedangnya Lalu ketika wadih iaitu seorang Turki yang berada di kemah imam Tengah bertarung Ia tiba-tiba memohon bantuan Segera imam pergi menolongnya Namun imam terlambat mencapainya Imam lalu meletakkan wajahnya pada wajah imam Dan ia pun meninggal Setelah kejadian itu pun teman-teman Yazid bin Maqil dari pasukan musuh Menyuruh Burer dan berkata Wahai Burer Bagaimana kau yakin Allah bersamamu? Burer menjawab Allah memilih apa yang terbaik untukku Dan apa yang paling buruk untukmu Lupakah ketika kau mengkritik Muawiyah dan menyebutnya sesat? Burer kemudian meminta Yazid untuk menjawab tantangan Siapa di antara mereka yang menang saat bertarung Berarti Allah telah membunuh mereka yang jahat Lalu Ibn Agil menyetujui Dan mereka pun bertarung Akhirnya Burer dapat membunuhnya Saat hendak kembali ke kemah imam Pasukan musuh yang lain menyerang Burer dan menikamnya Handallah bin Sa'ad Asyab Ami mendekat ke samping imam Dan berkata kepadanya Orang-orang ini layak mendapat hukuman Allah Ketika mereka menolak panggilanmu Dan telah membunuh semua sahabat serta para pengikutmu Janganlah cegah aku untuk menghadapi mereka Handallah pun maju ke medan pertempuran Hingga ia pun akhirnya terbunuh Abis bin Syabib Syakiri datang dan berkata kepada imam Tak seorang pun yang lebih menyayangiku di atas bumi ini kecuali engkau Jika aku bisa membantu engkau dengan apapun yang lebih baik daripada jiwaku Aku akan melakukannya Semoga kedamaian bersama anda Aku bersaksi bahwa engkau berada pada alur kebenaran Ia mengambil pedangnya dan pergi menemui musuh sambil berkata Siapa yang ingin bertarung denganku Lalu pasukan musuh mengenali Abis Sehingga tidak ada yang berani menjawab Mereka lalu menyiapkan ketapel batu Saat melihat siasat itu Abis segera mengambil perisai Lalu menyerang mereka dengan pedangnya Lebih dari 200 pasukan musuh melarikan diri Namun mereka kembali menyiapkan ketapel Dan mengepungnya dari semua arah Hingga akhirnya Abis terbunuh Setelah itu John satu-satunya pendukung imam yang berasal dari Afrika Meminta izin untuk berperang Imam menjawab Wahai John Kau bergabung dengan rombongan ini tidak untuk bertempur Kemudian John bersungkur sujud di kaki imam sambil berkata Aku mengikuti engkau ketika dalam keadaan aman Dan aku tidak akan meninggalkan engkau di saat sukar Aku mengetahui bahwa aku tidak memiliki silsilah keturunan yang sempurna Dikarenakan kulitku yang hitam lega Beri aku kesempatan untuk masuk surga Sebagai penghormatan kepadamu Sungguh aku tidak akan meninggalkan engkau sampai darah hitamku bergabung dengan darahmu Kemudian imam mengizinkan John untuk pergi berperang Dan ia pun mampu membunuh 324 orang musuh Kemudian ia juga ikut terbunuh Imam pun berdoa untuknya Selanjutnya Anies bin Haris bin Nabi Kahili maju meminta izin Ia sudah sangat tua Hingga alis yang penuh uban sudah hampir menutupi matanya Tubuhnya yang bungkuk Ia sanggah dengan menggunakan tongkat Anas merupakan sahabat Rasul SAW yang telah berperang bersamanya di pertempuran Badar dan Hunen Imam berkata Duhai kakek Engkau seharusnya telah menikmati masa tua dengan beristirahat bersama cucu-cucumu Cukuplah perjuanganmu bersama Rasulullah SAW di Badar dan Hunen Anas menjawab Wahai Imam Tidak lengkap jika akhir hidupku hanya berdiam diri melihat cucu Nabi Putra Ali dan Fatimah tengah berjuang menegakkan ajaran Allah Tanpa ada yang menolak Aku ingin bertemu kekasihku Yaitu Muhammad dengan luka dan darah sekujur tubuhku Walaupun dengan berat hati teman-teman Imam pun mengizinkannya Seakan teringat berperang bersama Rasulullah SAW Dalam menegakkan Islam di Perang Badar dan Perang Hunen Anas dengan gagah berani maju ke medan tempur Dan dapat membunuh 18 musuh Hingga akhirnya ia juga terbunuh Selanjutnya Amar bin Junada Ansari Usianya baru 11 tahun Panjang pedang yang dibawanya Hampir sama dengan tinggi tubuhnya Ia meminta izin Imam untuk bertempur Imam menunduk dan berkata Cukup ayahmu saja yang telah terbunuh pada serangan pertama Tentu ibumu tidak ingin kau ikut berperang Amar berkata Ibuku yang memerintahkanku untuk melakukannya Karena itulah mengapa aku meminta izin ini kepada anda Dengan perasaan gundah dan piluh Imam mengizinkannya berperah Amar baru sebentar memasuki medan pertempuran dan langsung terbunuh Kepalanya dipenggal dan dilemparkan ke arah kemah Imam Husin alai salam Ibunya segera mengunggut kepala putranya yang masih belia Ia kemudian mengambil tiang kemah dan membunuh dua orang musuh Imam pun mencegah dan memintanya untuk segera kembali ke kemah Kemudian teman-teman Hajat bin Masaruk Jovi bertarung sampai ia juga terbunuh Lalu Sawar bin Abi Hamr Fahmi maju ke medan pertempuran hingga ia tertangkap sebagai tawanan Umar ingin membunuhnya Tapi sukunya melarang Ia dapat hidup hingga terjadi pembantaian di Karbala dan meninggal setelah enam bulan kemudian Yang terakhir Suwaid bin Amar bin Abi Mu'ti maju berperang Saat bertarung ia jatuh terjerembab dan pingsan Pasukan musuh berpikir ia sudah mati Namun ketika ia sadar dan mendengar Imam Husin alai salam terbunuh Ia segera bangun dan mengambil pisau kecil dari pinggangnya Kemudian menyerang dengan pisau itu Mereka mengepung dan membunuhnya Lalu Suwaid adalah sahabat terakhir Imam Husin alai salam yang terbunuh di Karbala Saat ini tak ada seorang pun sahabat yang tertinggal Melainkan hanya keluarga Imam Husin alai salam Pertama yang maju ke depan adalah Ali Akbar Ia berusia 37 tahun kala itu Ia lahir pada tanggal 11 bulan Syabban Pada tahun 33 Hijriah Ataupun 653 Masihi Di antara keluarga Nabi Ali Akbar lah yang sangat serupa Baik wajah maupun tutur katanya dengan Rasulullah SAW Para wanita sangat berkeberatan ketika ia dengan sukarela maju untuk berperang Ibunya masih memiliki hubungan darah dengan Abu Sufyan Yaitu kakek Yazid Karena ia adalah putra Maimunah Putri Abu Sufyan Oleh karena itu teman-teman Seorang lelaki dari pihak musuh menyeru Ali Akbar dan berucap Kau masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin kaum muslim Yazid Dan kami menghormati hubungan itu Jika kau ingin bermurah hati Kami akan memberikannya untukmu Kemudian Ali Akbar menjawab tegas Hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW jauh lebih penting daripada berhubungan keluarga denganmu Dan Ali segera maju menyerang musuh sambil mengucapkan syair berikut Aku adalah Ali Putra Husin Putra Ali Kami lebih dekat nasabnya kepada Nabi dibanding siapapun Sesungguhnya Ibu Nuziyah tidak memiliki hak atas kami Aku akan berjuang untuk melindungi ayahku Dalam ajang pertikaian antara suku Quraish dengan Bani Hashim ini Lalu teman-teman ketika Imam mendengar syair itu Ia menangis dan berkata Hai Umar bin Sa'ad Kau tidak sedikit pun menghormati hubungan kami kepada Rasulullah SAW Allah akan mengirim seseorang untuk membunuhmu di atas tempat tidurmu Kemudian Imam melanjutkan Ya Allah Sungguh tak seorang pun yang paling serupa seperti Rasulullah Baik wajah, perilaku dan ucapannya Melainkan ia yang baru berangkat menemui musuhmu ini Kapan saja kami rindu dan ingin bernostalgi akan Nabi Kami akan memandang Ali Akbar Ia Allah Jigahlah ia dari mereka yang hanya menyembah dunia Cerai beraikan mereka dan jangan buat seseorang pun membantu mereka Kemudian Imam membacakan ayat Al-Quran Yang artinya Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Quran Surah Al-Imran ayat 34 Kemudian teman-teman Ali Akbar bertarung sesekali pada sisi kanan Kemudian berpindah ke sisi kiri Dan ia dapat membunuh 120 pasukan penunggang kuda musuh Ali Akbar kembali menemui ayahnya Karena haus dahaga yang membakar denggorokannya Imam menangis sambil berkata Engkau akan segera bertemu kakekmu Ia akan memberimu air yang dengannya engkau tidak akan pernah haus lagi Imam lalu meletakkan lidahnya pada lidah putranya Untuk menunjukkan kepada putranya Bahwa mulutnya juga kering karena kehausan Kemudian Imam memberikan cincinnya untuk diletakkan di dalam mulut Ali Akbar Dan menyuruhnya mengisapnya agar dahaganya berkurang Lalu teman-teman Ali Akbar kembali berperang Hingga ia mampu membunuh 80 lebih pasukan musuh Sementara itu pada kelompok musuh Murah bin Mungkit berteriak Akan kubunuh anak laki-laki ini Dan ia pun memburunya Ia memukul Ali di punggungnya dengan tombak Kemudian memukulnya lagi di kepala Ali Akbar berdiri bersandar sambil memeluk leher kudanya Namun kudanya berlari terus ke depan pengarah pada musuhnya Pasukan musuh pun mengoroyoknya dari segala arah Dan mulai menembaskan pedang untuk memenggak tubuhnya Ali Akbar menjerit kepada ayahnya Yaitu Imam Musin AS Salam sejahtera untukmu, dariku, wahai ayah Kini, kakekku telah datang memberiku air minum telaga kosar Dan beliau mengatakan bahwa air milik anda di sini surga telah menanti Lalu Imam berusaha menjemput Ali Akbar Pasukan musuh pun berhampuran ketakutan Imam lalu meletakkan pipinya pada pipi putranya sambil berkata Tidak ada apapun yang lebih baik di dunia ini setelah engkau Hal yang sangat nista adalah ketika orang-orang ini menantang terhadap Allah Dengan menghina keluarga Rasulullah Yang telah menyengsarakan kakek dan ayahmu Ketika kau panggil orang-orang Namun mereka tidak menjawabmu Ketika kau panggil orang-orang ini untuk meminta pertolongan Tetapi mereka tidak mau membantumu Imam kemudian meminta keluarganya yang lain membawa Ali Akbar ke tenda Para wanita menangis histeris Dan memukul dada mereka tanda duka cita Berikutnya adalah Abdullah bin Muslim bin Akhil Yang berperang dengan musuh dan dapat membunuh sebanyak tiga orang Yazid Rakat melesatkan panah padanya Abdullah mencoba untuk menangkisnya dengan tangan Namun Yazid memanahnya di kepala Dan ia tidak bisa mengelak lagi darinya Anak panah lain juga menembus tubuhnya hingga ke jantung Dan Abdullah pun gugur seketika Semua laki-laki yang tersisa di antara keluarga Abu Talib Maju berperang dalam satu kelopok untuk menyerang musuh Awun bin Abdullah bin Ja'far Tayyar Yaitu Saudara Muhammad Abdul Rahman bin Akhil Yaitu Saudara Ja'far Muhammad bin Muslim bin Akhil Hasan Musanna Muhammad bin Amir al-Muqminin Dan Abdullah bin Akhil Semuanya maju ke medan pertempuran Tak berapa lama teman-teman Semuanya gugur dalam membela Imam Husin Al-Isalam Selanjutnya Qasim putra dari Imam Hasan Mujitaba Al-Isalam Dan keponakan Imam Husin Al-Isalam Berperang hingga ia terbunuh Qasim masih sangat belia Ia memakai sandal di kakinya Dan maju ke medan pertempuran Namun salah satu dari tali pengikat sandalnya putus Pada situasi yang mencegap itu teman-teman Ia berhenti sejenak untuk memperbaiki tali sandalnya Seolah-olah Qasim ingin mengatakan bahwa Semua tentera musuh tidak lebih berharga ketimbang satu sandalnya ini Sepanjang pertempuran itu teman-teman Ibn Nafil maju untuk membunuh Qasim Tetapi Hamid bin Muslim menghadang Apa yang kau inginkan dari anak ini? Tinggalkan ia Tidakkah kau lihat semua orang mengerubunginya? Lalu Imam Nafil menjawab Tidak Aku ingin bunuh bocah ini Dan ia mendatangi Qasim Sambil mengayunkan pedang menebas kepalanya Dan Qasim pun terbunuh Tepat sebelum Qasim meninggal teman-teman Ia memekik Wahai paman Imam Husin AS mendengar teriakan Qasim Dan segera menerjang ke arah musuh Pak Singa marah Imam menebasi pembunuh Dan Nafil berteriak nyaring Agar pasukan perang menolongnya Tetapi mereka tidak mampu Masing-masing dari mereka lari menyelamatkan diri Ketika debu menyampu gun pasir Nainawa Mereka melihat Imam Husin AS berdiri sambil mengangkat kepala Qasim Ia berkata Jelakalah mereka yang telah membunuhmu Wahai Qasim Pada hari penghakiman nanti Kakekmu akan memusuhi mereka Adalah sangat sulit untuk pamanmu Hingga tidak mampu membantumu Adalah sangat sulit untuk pamanmu menjawab Tanpa mampu melakukan sesuatu Kemudian Imam Husin AS membawa tubuh Qasim yang sudah tak bernyawa Dan meletakkannya di samping tubuh Ali Akbar sambil berucap Ya Allah Janganlah meninggalkan yang manapun sendirian Dan janganlah pernah memaafkan mereka yang sudah melakukan hal ini Wahai keluarga ku Bersabarlah Bersabarlah Kemudian saat Abbas melihat situasi ini teman-teman Ia mengumpulkan saudara laki-lakinya Abdullah Usman dan Jaafar Mereka semua memutuskan untuk bertarung sebelum Abbas Selanjutnya Abbas datang dan meminta izin untuk bertarung Imam berkata Sebagai ganti dari berperang Pergilah dan bawa pulang air untuk anak-anak Kemudian Abbas pergi ke arah pasukan musuh sambil berucap Hai Umar bin Sa'an Ini adalah pesan Husin Cucu Rasulullah SAW Kau sudah membunuh semua pengikut dan keluarganya Anak-anak dan para wanita tengah kehausan Berilah kesempatan mereka untuk minum Ia meminta meninggalkan daratan ini untuk kalian Dan pergi ke Roma atau ke India Ucapan Abbas mempengaruhi tentara dan beberapa diantara mereka menangis Kemudian Shimir menjawab Jika seluruh bumi ini diisi dengan air Kami tidak akan membiarkan kau minum walaupun setetes air Kecuali jika kau datang memberi sumpah setia kepada Yazid Ketika Abbas kembali dan menyampaikan berita ini kepada saudaranya Abbas mendengar tangis histeris dari anak-anak karena kehausan Kemudian ia mengambil kudanya dan kantong air Lalu teman-teman bergerak ke arah sungai Efrat 4.000 tentara musuh mengepung dan melesatkan anak panah padanya Tetapi Abbas tidak mempedulikannya Ia terus memacu kudanya menuju sungai Sambil membawa Panji Alhamd Bendera Nabi Muhammad yang selalu digunakan setiap melakukan peperangan Dan kemudian Imam Husin AS menerima warisannya Saat Abbas mencapai sungai teman-teman Dirinya sangat haus Abbas menandah segenggam penuh air sungai Efrat untuk meminumnya Akan tetapi ia teringat akan imam dan anak-anak yang tengah kawasan Abbas membuang air dari tangannya Lalu mundur ke tengah sungai sambil berkata Aku tidak ingin hidup setelah Imam Husin AS Imam, anak-anak dan para wanita tengah kawasan Dan aku tidak bisa minum selagi mereka haus Ini bukanlah perintah agamaku untuk melakukannya Kemudian Abbas segera mengisi kantong air dan kembali menuju kemah Ketika musuh menghalanginya teman-teman Abbas membunuh banyak diantara mereka sambil berkata Aku tidak peduli akan kematian Hidupku adalah untuk melindungi hidup Imam Husin AS Zaid bin Rugad tengah bersemunyi di belakang sebatang pohon Dan tiba-tiba muncul mengayun bedangnya ke arah Abbas dan menebas hingga putus tangan kanan Abbas Abbas berkata Jika kau memotong tangan kananku, aku akan tetap melindungi agamaku Kemudian Abbas tidak memperlukan tangannya yang putus Karena ia ingin segera mengantarkan kantong air ini untuk anak-anak Tentara musuh yang lain teman-teman bernama Hakim bin Tufel juga tengah bersembunyi dan muncul tiba-tiba untuk menebas tangan kiri Abbas Kemudian mereka mengepung Abbas dan anak panah melesat menembus kantong air yang dibawa Abbas dan air minum pun tertumpah semuanya Ketika Abbas menerima keadaan ini teman-teman, hatinya amat pilu Karena ia tidak bisa pulang membawakan air ke kemah Imam Sesangat kemudian satu anak panah menembus dada Abbas dan tentara yang lain memukul kepalanya dengan tombak Abbas jatuh tersungkur sambil berteriak Kedamaian untukmu dariku wahai Imam Kemudian Imam dengan seketika menyeruak mencari Abbas sambil berkata Sekarang tulang punggungku ataupun pelindung telah patah Dan aku tidak punya pilihan Imam tidak dapat mengambil tubuh dan yang lainnya Ia meninggalkannya di sana dan kembali sambil menangis Imam menyekak air matanya dengan lengan baju sambil berucap Apakah tak seseorang pun yang mau membantu kami? Apakah tak seseorang pun mau memberi kami tempat untuk berlindung? Apakah tak seseorang pun takut akan api neraka? Sukainah datang kepada Imam dan bertanya tentang pamannya Yaitu Abbas Zainab membawa Sukainah untuk menyingkir Dan mereka semua mulai menangis pilu Satu-satunya yang tertinggal adalah Imam Husin AS Imam memandang kesekeliling dan tak melihat seorang pun keluarganya yang masih tersisa Imam melihat keluarga dan anak-anaknya sambil berkata Apakah ada di antara kalian yang mau mengasuh keluarga Rasulullah? Apakah ada seorang di sana yang takut akan Allah? Apakah ada di antara kalian yang mau membantu kami? Para wanita dan anak-anak menjerit, menangis, dan meratap dengan nyari Ali Sajjad, Ali Salam yang tengah sakit keras Berusaha bangun dan mengambil pedangnya untuk berperang Imam berkata kepada Umul Khulsum Jangan biarkan ia yaitu Ali Sajjad terlibat dalam pertempuran ini Jika ia terbunuh, tidak ada seorang pun yang membawa pesan Rasulullah Kemudian Imam mengumpulkan semua keluarga dan anak-anaknya Lalu berkata, kalian harus tabah dan sabar Lalu teman-teman Imam Husin AS mengganti pakaiannya dengan pakaian perang Rasulullah Dan mengganti pedangnya dengan pedang Nabi sambil berkata Aku akan terbunuh Dan aku tidak ingin siapapun merebut pakaian perang Rasul ini dari tubuhku Kemudian Imam meminta puteranya yang masih bayi Zainab membawa bayi mungil bersama ibunya robah Imam meletakkan bayi itu pada pangkuan dan kemudian menciumnya sambil berkata Jelakalah kalian, pasukan musuh Lalu Imam Husin AS menaiki kuda dan membawa bayi mungil tersebut ke depan pasukan musuh Mengangkat bayi tersebut hingga semua orang bisa melihat Kemudian Imam berkata Jika kalian ingin berkelahi denganku Anak ini tidak punya dosa untuk kalian perangi Ambillah dan berilah ia air minum Kemudian pasukan perang musuh memperbincangkannya Sebagian berkata Iya, sebagian lagi berkata tidak Umar memanggil budaknya bernama Harmalah Dan berkata Selesaikan masalah ini sekarang Kemudian Harmalah pun membidik dan melesatkan tiga anak panah ke arah bayi di tangan Imam Husin AS Seketika bayi dalam genggaman Imam tak lagi bernyawa Imam pun menadah darah yang menguncur dari tubuh bayi mungilnya Dan melemparkan ke langit Sambil berseru Iya Allah Engkau adalah saksi atas apa yang telah mereka lakukan Kemudian Imam dengan hati tercabik jatuh dari kuda Lalu menggali tanah dengan pedang untuk mengomburkan bayi mungilnya Agar tubuh bayi mungil tersebut tidak bercerai beraih oleh kaki kuda para musuh Allah Kemudian Imam Husin AS menunggang kudanya Dan memacu ke arah musuh sambil berkata Aku adalah Husin Putra Ali Siapa yang ingin bertarung denganku Aku persilakan Ibu Nui Agus berkata Aku tidak bisa percaya Ketika seseorang dengan banyak pengikut dan keluarganya terbunuh Ia tetap bisa teguh atas pendiriannya Ketika Imam Husin AS mulai menuntut balas ke arah pasukan musuh Seluruh tentera musuh kocar kacir menyelamatkan diri Kemudian Umar berkata Ia adalah seorang laki-laki paling berani dari kalangan Arab Kalian tidak akan bisa bertarung dengannya satu lawan satu Kepunglah ia dari semua arah Sebanyak 4,000 anak panah ditembakkan ke arah Imam Bak Hujan Mendera Bumi Imam Husin AS berhenti sambil berucap Wahai para pengikut Abu Sofyan Jika kalian tidak percaya akan agama Rasulullah Dan kalian tidak takut atas sehari penghakiman Kemudian ingin bebas berkeliaran di muka bumi ini Berpikirlah sedikit dan ujilah diri kalian Jika kalian adalah bangsa Arab seperti yang kalian akui Syimir berkata Apa yang kau ucapkan Wahai Putra Fautimah Kemudian Imam Husin AS berkata Aku yang akan bertarung denganmu Para wanita tidak memiliki kesalahan Jangan biarkan pasukan perangmu menyerang para wanita itu Syimir menyetujuinya Dan mereka pun memulai menyerang Imam Imam Husin AS dapat membunuh 400 tentara Hingga ia mencapai sungai Dan masuk ke sungai Kudanya ingin minum dari sungai Dan Imam berkata kepada kudanya Aku haus dan kau juga haus Tapi aku tidak akan minum sampai kau minum Seakan teman-teman paham akan ucapan Imam Kuda itu memandang ke arah Imam Imam merauk air dengan tangannya hingga seseorang berkata Kau minum air selagi para wanitamu diserang para tentara Imam Husin AS segera melemparkan air dari tangannya Dan bergegas memacu kuda kembali ke kemah Lalu ia mengumpulkan semua keluarganya untuk yang terakhir kali Dan berkata Kalian harus tabah Dan harus tegar menghadapi berbagai kesulitan setelah ini Ketahuilah Bahwa Allah akan melindungi dan menolong kalian dari musuh kalian Kalian semestinya tidak berputus asa Musuh kalian akan dihukum dengan hukuman yang paling berat Janganlah mengeluh Dan jangan mengatakan berbagai hal yang membuat kalian terlihat lemah Bersiaplah untuk menghadapi berbagai kesulitan Kemudian teman-teman Saat Imam Husin AS ingin menaiki kudanya Semua orang datang dan memeluknya sambil mengucapkan kata-kata bilu Imam dan Zainab mencoba menghibur mereka Ia melihat Sukainah, gadis kecilnya dan berkata Engkau nanti akan banyak menangis Janganlah menangisi aku saat ini Selagi Imam tengah mengucapkan kata perpisahan kepada keluarganya Umar berteriak pada pasukan perangnya Ambil keuntungan dengan menyerang Husin yang masih sibuk dengan keluarganya Jika ia sudah meninggalkan mereka Kalian tidak akan bisa mengalahkan dia Seketika anak panah mulai berterbangan Para wanita dan anak-anak berlari menuju tempat perlindungan Imam Husin AS mengempalkan jari Mencengkram pedangnya erat-erat dan melesat ke medan pertempuran Membunuh setiap pasukan musuh yang datang menghalangi jalannya Imam Husin AS kembali mengulang ungkapannya Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Lalu Syimir berkata Kau tidak akan meminum air sampai kau masuk neraka Imam berkata Ya Allah Buatlah ia mati disebabkan dahaga Lalu teman-teman Abu Utuh melesatkan anak panah Dan menembus kepala Imam Husin AS Imam mencabutnya dan melemparkan anak panah itu ke samping sambil berkata Ya Allah Jangan tinggalkan apapun pada mereka di atas bumi ini Dan jangan beri ampunan pada mereka Lalu Imam berteriak dengan suara lantang Ini adalah perlakuan terburuk yang kalian berikan kepada pengikut Muhammad Aku akan terbunuh oleh kalian Tetapi Allah memberikan pembalasan pada kalian semua Salah seorang dari mereka bertanya Pembalasan seperti apa yang kau pikirkan agar Allah berikan? Imam menjawab Sebagian kalian akan saling membunuh Dan siksaan Allah akan datang mendera pada kalian Imam kemudian terus memburu mereka Dan semua pesukan berhamburan melarikan diri Sampai seorang tentara dengan ketapel batu menembakkan batu tepat ke arah Imam Batu jadah tersebut menerjang kepala Imam Husin AS Dan darah dari kepala menguncur deras hingga menutupi matanya Imam menyekat darah di matanya Namun seseorang membidik dan melesatkan tiga anak panah Dan menembus dada Imam Hingga hampir mengenai jantungnya Imam berucap Atas nama Allah Demi Allah Dan agama Rasulullah Sambil mencabut panah agar terlepas dari punggungnya Sehingga darah segar muncrat dan mengalir deras ke tanah Imam Husin AS menjadi sangat lemah Dan tidak mampu lagi untuk bergerak Kemudian Malik bin Nas datang mengutuk Imam dan memukulnya di kepala dengan pedang Imam berkata Kau tidak akan pernah makan dengan tanganmu lagi Sampai kau bergabung dengan orang-orang yang dolib Lalu seketika itu teman-teman Imam jatuh tersungkur dan tak mampu lagi untuk berdiri Tiba-tiba mereka melihat seorang anak Yaitu Muhammad bin Abi Sa'id bin Akil bin Abi Talib Berlari ke arah Imam Lalu memeluk tubuh Imam untuk melindunginya Imam berucap padanya Engkau harus tabah Kembalilah kepada para wanita Jangan tinggal berlama-lama di sini Sebelum ia bisa lolos teman-teman Sebuah anak panah menembus tubuh anak kecil itu Hal ini menjadikan mudah untuk musuh membunuh Imam Ia tidak punya kekuatan lagi untuk menolongnya Karena Imam sendiri banyak kehilangan darah Dan terlalu lemah untuk berdiri Namun dengan demikian teman-teman Tak seorang pun ingin memulai membunuh cucu Rasulullah ini Mereka mengepung Imam dan hanya berdiri di sana memerhatikan Sementara Imam hanya tergeletak sambil menoleh ke sekeliling mereka Shimir berteriak Mengapa kalian memerhatikannya? Apa yang kalian harapkan darinya? Jika ia mampu membunuh kalian Pasti sudah ia lakukan Segera bunuh selagi ia terluka Kemudian zur'ah menebas bahu kiri Imam dengan pedangnya Hasin kembali melesatkan satu anak panah tepat mengenai tenggorokan Imam Prajudit lain memukul dadanya Sanan memasukkan tombak pada tulang selangkangan Imam Kemudian yang lain di dada Imam Ada pula di leher Imam Salih bin Wahab memukul Imam pada pinggangnya Kemudian teman-teman Imam tergeletak sekarat di tempat itu dengan darah terus mengucur Ia melihat samar ke arah tentara Mereka masih terus berdiri memendangi Imam meminta sedikit air untuk minum Namun mereka menolak untuk memberinya Salah seorang dari mereka berkata Kau tidak akan mendapat sedikit pun air sampai kau pergi ke neraka Kemudian Imam bertanya Apakah aku akan ke neraka bersama kakekku yang ia adalah Rasulullah Dan menceritakan kepadanya apa yang telah kalian perlakukan kepadaku Imam mengangkat tangannya ke langit dan berkata Kemudian sejak Imam terjatuh dari kudanya teman-teman Sang kuda tidak meninggalkan ia sendirian Ia terus berjaga berputar di sekitar badan Imam Umar berkata Kuda ini adalah kuda Arab terbaik Kalian harus bunuh kuda itu Kuda tunggangan Imam mengamuk dan membunuh 40 pasukan dan 10 kuda musuh Melihat hal ini Umar berkata Jangan membunuhnya Mari kita lihat apa yang akan ia lakukan Maka pasukan musuh pun meninggalkan kuda itu Kuda tersebut kembali mendatangi Imam Mengendus-endus badan Imam Kemudian meringki dengan nyaring Ia kembali ke kemah para wanita keluarga Imam Saat anak-anak dan para wanita melihat kuda tunggangan Imam telah kembali tanpa penunggangnya Mereka menyadari bahwa Imam tengah sekarat Umu Kulsum, Zainab dan yang lainnya berteriak histeris Kami berharap jika langit dan bumi tidak ada di sana Kemudian Umar mengirim kembali sekelompok pasukannya di tengah keadaan Imam yang sekarat itu Zainab menyuruh Umar dan berkata Imam telah dibunuh dan kau hanya menyaksikan saja Dan ia pun kembali menangis terseduh-seduh Zainab berkata lagi Apakah ada yang muslim di antara kalian Tetapi tidak seorang pun yang mau menjawab Kemudian Umar memerintahkan pasukan perangnya Pergi ke sana dan segera bunuh Hussein Shimir pergi mendatangi Imam yang sedang sekarat itu Menendang kakinya dengan keras dan menuduki dadanya Imam yang tengah sekarat merasakan dadanya sesat tertindih dan tidak bisa bernafas Kemudian Shimir menarik jenggot Imam sambil menikam dengan pedangnya Hingga dua belas kali tikaman bertubi-tubi Kemudian Shimir memenggal kepala Imam al-Salam Dalam riwayat lain diceritakan Saat Shimir menduduki dada Imam sambil menarik jenggotnya Imam bertanya Sebelum kau membunuhku Perlihatkanlah mukamu kepada aku Shimir menjawab Baiklah permintaanmu yang terakhir ini akan kupenuhi Lalu Shimir berbuka topeng besi menutup wajahnya Kemudian Imam memendang Shimir sambil berkata Adalah benar bahwa aku akan dimuduh oleh si binatang yang mukanya paling buruk Mendengar itu Shimir lalu menghujani tubuh Imam dengan dua belas kali tusukan pedangnya Imam merintih kesakitan sambil menyebut nama Allah dan Rasulullah Terakhir Shimir menggorok leher Imam Namun pedangnya tidak pernah bisa memotong leher Imam Ini disebabkan Rasulullah dulu sering mencium Husin pada bibir dan lehernya Kemudian Shimir membalik tubuh Imam Husin AS Dan kemudian menebas belakang lehernya Kepala Imam Husin AS pun terpisah dari tubuhnya oleh tebasan pedang Shimir Setelah itu teman-teman Para tentara berebut maju untuk merampas semua barang yang melekat pada tubuh Imam Ibn Hewak mengambil baju Imam Ibn Mursad mengambil sorban Imam Ibn Khalid mengambil sepatu Imam Ibn Khal mengambil pedang Imam Bajad ingin mengambil cincin Imam Tetapi ia tidak bisa melepaskan cincin itu dari jari Imam Maka ia memotong jari Imam hanya untuk mendapatkan cincin tersebut Kemudian Kis mengambil berudur khasifah Imam Ja'unah mengambil baju besi Rasulullah SAW yang dipakai Imam Dan Rahil mengambil busur Imam Kemudian mereka meninggalkan tubuh Imam yang sudah tanpa kepala di padang pasir Nainawa Na'udzubillahimin zalid Sungguh mengerikan Dan demikianlah penjelasan mengenai Kisah tragedi Perang Karbala Semoga tadi penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh